Jajaran Polisi Resort Sukabumi Kota bubarkan remaja yang kedapatan kumpul di tempat-tempat rawan. Dalam menjaga gangguan dan memilih harakam timmas di malam minggu, wilayah hukum Poles Sukabumi Kota, jajaran kepolisian wilayah barat, gabungan Polsek Cisaat, Polsek Karudampit, Polsek Gunung Puyuh, dan Polsek Warudoyong menggelar patroli dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD menyasar kepada titik rawan kumpul berandal bermotor yang sering meresahkan. Tak sedikit remaja yang kedapatan sedang nongkrong di tempat-tempat gelap, diperiksa dan langsung dibubarkan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap malam minggu tersebut dilakukan dalam upaya kepolisian Poles Sukabumi Kota menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dari gangguan keamanan ketertiban masyarakat, khususnya gangguan berandal bermotor. Sekitar 30 personil gabungan 4 POSEC diturunkan dalam berpatroli ke setiap titik rawan. Dari giat patroli tersebut, polisi menghantarkan remaja putri yang kedapatan berduaan di pinggir jalan bukan pasangan, yang diserahkan langsung ke orang tuanya untuk alasan keamanan agar tidak keluar rumah pada malam hari, dan disambut baik oleh orang tuanya, Sabtu 12 Agustus 2023. Pak, ini tuh anak bapak, betul? Jadi gini pak, tadi saya lagi patroli, ya. Kebetulan ini sudah mau hampir jam 12, tadi saya lihat seneng nongkrong di jalan raya sama seorang laki-laki. Nah, boleh saya tanya rumahnya di mana? Di jalan raya di atas sini. Makasih anteri ke rumahnya. Jadi saya kan sebagai aparat kepolisian pak, sesuai dengan perintah Bapak Kapolisi Komikota nih. Jadi kalau anak-anak yang di bawah umur dan perempuan, itu yang di atas jam 11 itu harus sudah pulang ke rumahnya. Makasih anteri ke bapak, saya khawatir ada apa-apa gitu pak. Oh iya, saya juga maaf, saya ketiduran, jadi saya nggak bisa kontrol. Ya intinya saya kembalikan ke bapak, tolong dijaga anaknya jangan keluar malam, di atas jam 11, janganlah. Buat perhatian buat saya pak. Oh iya, saya juga mengusahkan, terima kasih sama bapak. Amin. Oh udah. Itu orang-orang? Iya pak. Kalau jam 21 lewat ya? Iya. Iya, deh, deh. Iya. Jangan sampai minum, dilarang. Jadi sesuai perintah Bapak Kapolisi Komikota, bahwa setiap malam minggu kita melaksanakan kegiatan apel RGD atau kegiatan rutin yang ditinggalkan. Dengan sasaran yang pertama, antisipasi gangguan kamik jemas seperti gerombola bermotor. Kemudian yang kedua, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk anak-anak riba umur. Dan juga bagi perempuan dan juga bagi perempuan yang masih nongkrong di atas jam 11 malam. Kemudian kita tidak lanjutkan perintah tersebut. Dan ketika kami dari posik rayon bagian barat, yaitu Susaat, Harudambit, Komorodoyong, dan Gunungguru, pada saat memaksanakan patroli ke Rianasibadu, kami menemukan ada seorang perempuan dan seorang laki-laki, setirah pukul 23.40. Waktu Indonesia bagian barat, begitu kami tanya, kedua orang tersebut bukan pasangan suami istri. Dan karena sudah malam, kami antarkan langsung ke rumahnya dari wilayah desa Cibadu, ke rumahnya ke kampung Cipancur, desa Cibadu, Kecamatan Cisat. Dan langsung kami antarkan kepada keluarganya, dan Alhamdulillah Ibu Bapaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak posek, yang telah mengantarkan anaknya, yang memang sudah tidak layak kalau nongkrong di malam hari. Demikian. Dari Cisaat, Sukabumi Asupriyatna mengabarkan. Terima kasih.